Selamat malam para pemirsa Hotman Parisow. Tamu kita malam ini adalah para pebisnis dan sosial media selebriti. Si abang mah, makanya tamu kadang-kadang diundang kedua kali suka mikir-mikir loh sini. Mau nanya kayak gitu, kok bisa jadi tinggi harganya? Apa yang bikin kau laku? Followersmu cuma 130, 1,2 M katanya. Nah itu apa yang bikin kamu? Apa yang bikin Whitney ya betulnya? Iya benar. Whitney jadi laku banget di endorsement-nya. Benar. Aku nggak tau sih, tapi orang tetap nawarin terus gitu loh. Jadi fotonya kali bagus-bagus kan? Mungkin. Apa kamu suka berbikini di gig kamu? Enggak, enggak. Enggak ya? Lagian ngapain sih harus pake jaket gini kayak jaket petanya? Gak apa-apa. Hei! Orang main asal dibilangnya jaket-jaket tangojek lah, apel lah. Kenapa mau dibuka? Iya itu sayang. Ya udah, ya udah. Nah itu bagus itu. Yang Lex itu udah hitam udah kayak apa gitu loh. Lu mau kulitmu begini disentuh sama dia? Abang, maaf banget sebenarnya saya potong bang. Abang bilang si Yang Lex itu udah hitam buteh. Abang juga hitam loh bang, maaf. Ya tapi kan kalau aku. Tapi kan duitnya bengok. Tapi aku kan biasa coba dikit. Jangan lupa sempat-mpat. Aku sempat beca. Aduh. Sekarang saya mau tanya. Apa yang bikin kau sampai dekat sama Yang Lex? Coba. Badan kamu begitu mulus. Umur masih 19, yang satu di mana-mana. Jahat loh bang. Apa yang menarik? Apa makin justru itu yang bikin kau makin terangsang? Coba apa? Aku sih awal dekat sama dia karena dia tuh DM-DM aku terus. Dia tuh suka DM-DM aku. Akhirnya karena yang Lex DM kamu, kamu jadi luluh? Sebenernya dulu juga enggak sih. Soalnya kan aku enggak pacaran sama dia ya. Jadi kan kayaknya. Enggak pacaran tapi apa? Deket-deket doang gitu? Aku cuma deket. Cuma chatting-chattingan doang gitu loh. Masih banget sih Kety baik. Kang parkir depan di MNC juga bahaya kalau begitu mah. Tapi kan pasti ada dong sesuatu yang lu lihat. Orang kan kalau baik asli sama yang baik yang cuma bohong-bohong. Kalau yang baik asli. Iya dia emang dasarnya tuh orangnya baik. Terus emang aku lihat dia enggak dewasa banget. Cuma dia bisa memimpin gitu loh. Dia tahu mana. Yang iluh memimpin. Bagaimana memimpin gelap begitu? Jahat loh. Enggak kelihatan jalan. Banyak hal yang menurut aku kontroversialnya enggak bisa diterima gitu. Misalnya apa? Misalnya apa? Kayak kemarin pura-pura digebukin gitu. Itu beneran bohong ya? Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak? Ah, berceritaan kamu? Pura-pura digebukin siapa? Yang Lex post. Yang sama K-pop katanya. Jadi aku kayak merasa kok itu gimana ya? Itu agak. Itu agak murah gitu. Kebelan bajan 2 juta. Wah bisa berapa puduh posting tiap hari? Kenapa? Berapa dos ya? Biasanya 5. 5 tiap hari kali 2 juta berarti 10 juta. 10 juta bang. Sebulan 300 juta. Ternyata bang Otman, kabarnya pemirsa. Cathy ini, tadi kan udah si... Nadia. Nadia. Cathy ini ternyata pernah ada kontroversi bang. Pernah ada video. Tuh, katanya gini. Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung gitu. Pak kan dia bilang sama aku, dia pengen nikahin aku. Jadi dia gak mau ngapa-ngapain aku gitu loh dijaga. Lu percaya gak bang? Eh yang Lex. Aduh. Udah deh. Masa mau ngadalin lu? Masa kasih tau. Kalau cewek, gue mau jaga lu. Gue ntar mau nikahin lu. Itu kira-kira menurut abang gimana? Akhirnya putus juga kan? Ini abang kayaknya beneran demen nih. Apa yang tatoan nih? Jadi kamu kenapa harus memilih Hotman Paris? Pilihannya sama yang Lex ya lebih milih bang Hotman. Kenapa? Karena ada Lamborghini gue, Ferrari gue atau apa? Kamu mau apa? Karena hatinya kayaknya. Hatinya. Ternyata bang, ternyata pemirsa game online ini ya sudah menjadi cabang olahraga di ekshibisi di Asian Games 2018. Wow. Dan akan resmi masuk ke dalam agenda di Olimpiade per tahun 2019. Yeay. Nah pemirsa dalam waktu dekat ini akan disenenggarakan juga event besar dari Kerating Deng Indonesia Esports Championship atau Kerating Deng IEC 2018. Kita yang membuat acara Kerating Deng Indonesia Esports Championship. Jadi tujuan kita melakukan event ini adalah kita ingin memberikan wadah kepada anak muda zaman sekarang, zaman now, milenial. Untuk menyebarkan bakat positifnya. Jadi apa ini? Kalau anak-anak muda mau daftar kemana nih? Ya kalau mau daftar gampang bang. Jadi anak bang Houtman kalau mau daftar juga boleh nih total harganya cukup besar. Jadi register di website kita. IEC.KRATINGDENG.CO.ID. Nama gamenya apa? Kerating Deng Indonesia Esports Championship. Jadi kita sediakan total hadiah lebih kurang 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah bagi anak muda. Jadi anak muda ikut game online apa? Game online ya bang. Jadi nggak bisa sambil juga mengasah kemampuan berpikir. Sambil juga minum kerating Deng. Jadi adihnya 1 miliar rupiah ya? 1 M doang. Kita kira-kira itu doang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.